salam planter indonesia sisi lainnya mengandung sulfur 24% keduanya memiliki sifat hikroskopis yang tinggi yang artinya mampu bersentuhan dengan kelembaban yang tinggi walaupun saya bilang urea lebih tinggi dibandingkan ZA secara hikroskopisnya namun di sisi lain, ketika bertanya Pak Wendy, apakah urea atau pakai ZA di lahan berpasir maka saya melihatnya seperti ini mau digambut, mau dimineral sekalipun kalau urea dan ZA ya semuanya cocok namun faktor kehilangannya yang paling tinggi itu ketika kita ngomongin pasir pasir merupakan sebuah partikel penyusun tanah yang mana bahwa pasir ini tidak bermuatan sama sekali sedikit pun tidak bermuatan bermuatan artinya apa? ketika dikasih urea, dikasih ZA yang nanti urea dan ZA itu berubah menjadi bereaksi akan menghasilkan amonium dan ada nitratnya maka yang menamanya partikel pasir itu tidak bisa mengikatnya tidak bisa mengikatnya di sisi lain pasir ini atau apalagi berbatu adalah sebuah tanah dengan penyerapan air yang rendah artinya bahwa ketika dia akan menahan airnya itu rendah menyerapnya tinggi dia akan meluaskan air tinggi sehingga kalau mau pakai urea atau pakai ZA urea dan ZA ya sama saja semuanya harus diperbaiki secara struktur tanahnya dulu kalau memang dia memiliki partikel pasir ataupun batuan sekalipun maka solusinya sebelum melakukan pemupukan adalah perkaya dulu tanah dengan faktor pembatas pasir ini dengan menggunakan bahan organik yang banyak bahan organik yang banyak bahan organik banyak pilihannya apakah pakai kotoran ayam sapi kambing ataupun dengan menggunakan limbah kelapa sawit janjangan kosong ataupun solid yang nanti akan membantu penjerapan unsur air yang diberikan melalui pemupukan dan akan menyimpan air mampu menahan airnya karena kalau dia pada pasirnya tinggi maka secara otomatis air yang bisa ditahan di dalam tanahnya itu sangat rendah sekali sehingga tidak jarang dalam kondisi mineral yang berpasir nanti daunya banyak yang mengering bawahnya karena mengalami kodehidrasi yang cukup parah sehingga kalau lahan berpasir mau dibuat dicampur orea dengan apa ya orea dengan karakteristik yang mudah sangat mudah larut begitu juga dengan mudah larut maka keduanya pasti akan banyak hilangnya hilang dalam arti nah dia akan akan ikut ke dalam ikut aliran ke bawah begitu juga dengan orea dan CTA yang nanti faktor kehilangan dari penguapan juga cukup tinggi maka keduanya tidak cocok sebelum keduanya tidak cocok sebelum ada penambahan bahan organik dan keduanya cocok setelah ada penambahan bahan organik kalau seandainya mau menggunakan keduanya maka ada harus ditambahkan bahan organiknya dulu yang nanti balik lagi yang seperti saya jelaskan tadi mampu menjerap unsur hara yang merupakan bagian dari hasil dari reaksi pupuk yang kita berikan yang kedua mampu menyimpan airnya karena bahwa unsur hara juga masuk ke dalam tubuh tanaman itu juga gara-gara air masuk bersama dengan air yang diserap ya sangat mungkin sekali sehingga bagaimana menyelesaikan masalah problematika pasir dulu baru memilih pupuknya itu jadi kalau seandainya kita punya lahan berpasir mungkin pertanyaan akan berbeda Pak Pendi sumber nitrogen dari urea kah atau pakai NPK yang mana yang lebih efisien untuk lahan berpasir maka jawabannya pasti akan memilih NPK yang lebih efisien kenapa karena bahwa NPK misalnya 12-12-17-2 atau 13-8-20-17-4 yang merupakan memiliki bahan pembawanya adalah berupa liat kalau dia berupa liat maka NPK ini saya dapat saya pastikan masih slow release artinya slow release tetap dia apa ya akan akan berreaksi dengan kondisi lambat tidak langsung mabik kayak urea boom langsung hilang semua larut semuanya hilang yang mungkinnya ikut ke dalam bawah tapi kalau NPK tidak slow pelan itu sehingga kalau lahan berpasir dengan menggunakan NPK nitrogen jauh lebih efisien dibandingkan ketika kita menggunakan urea atau ZA itu yang dapat saya jelaskan di sore hari ini sehingga kita harus mencari apa namanya alternatif bagaimana mengecilkan faktor pembatas pasiran ini sendiri balik lagi ke bahan organik di sisi lain juga ada mungkin ada merek apa ya ada bahan-bahan lain bahan pemenatan lain misalnya kayak zeolit dan sebagainya tapi mungkin tidak familiar untuk bagi petani kelapa sawit yang menggunakan pupuk yang biasanya pakai pupuk kimia misalnya urea KCL aeroposfat dolomit dan sebagainya ataupun NPK makanya kalau memang Pak Pendi kok jauh banget nih apa namanya lahan saya kok jauh sekali atau tidak ada sumber bahan organik maka pilihannya sahabat deberol semua ketika memilih lahan berpasir yang tidak mungkin dijangkau oleh bahan organik maka pilihannya jatuh pada NPK akan jauh lebih baik dibandingkan menggunakan pupuk tunggal tidak hanya urea dan zeta saja mas tidak hanya urea dan zeta KCL pun akan sama ketika dia bereaksi kalium KCL kalium klorida bereaksi dengan air yang nanti akan terpecah menjadi ion K plus dan CL bagaimana bisa mengikatnya kalau tidak ada kemampuan tanahnya tidak bisa mengikatnya maka kuncinya tetap ada di bahan organik lah masih banyak orang yang salah kaprah menilai bahan organik bahan organik yang dinilai mungkin bukan hanya sesendok dua sendok atau menggunakan apa namanya menggunakan kantong-kantong kayak gini bukan 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 itu tapi bahan organik ini semakin nisbahnya semakin besar jumlah yang diberikan semakin besar dengan kadar pasir yang semakin tinggi maka bisa menutupi bagaimana menutupi karakteristik pasiran ini sendiri ketika dia ditutupi bahwa karakteristik pasirannya sudah tutupi dengan misalnya tidak bisa menjerap kemudian menjerap unsur hara atau menahan air dengan diberikannya bahan organik secara otomatis koloid organik akan membantu menjerap unsur hara yang rilis setelah dilakukan pemupukan itu sendiri nitrat akan terikat NH4 ammonium juga bisa terikat kalium ion kalium ion H2PO4 kemudian MGMG2 plus bisa terikat yang terikat yang nanti sewaktu-waktu tanaman butuh bisa diserap akan diperturkarkan dengan mekanisme keseimbangan antara larutan tanah dan komplek jerapan tanah itu sendiri mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan mohon maaf jika memang penjelasannya menggunakan banyak kimianya karena balik lagi masih banyak orang yang salah tafsir bicara tentang pasiran masih banyak orang menggunakan memilih yang slow release tanpa memperbaiki faktor pembatas dari pasiran itu sendiri padahal seandainya memang faktor pasiran ini ditutupi dengan faktor pembatas yang bahan organik akan jauh lebih baik dibandingkan kita memodifikasi pupuknya setelah kita mau di bawah namanya kita tutupi faktor pembatasnya maka pilihan pupuk akan banyak pastinya mungkin aja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di sore hari yang berbahagia ini semoga bermanfaat bagi sahabat The Bruno semuanya dan maaf jika ada salah kata dan salam sehat buat kita semuanya dan semoga Allah menikap kita dengan kesehatan dan kebahagiaan dan masyarakat salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh